Bidang 1 kami sudah laksanakan, bidang 2 hari ini research bidang 3 dan terakhir bidang 4 supaya kita punya komunikasi, koordinasi untuk suksesnya kona, khusus di klaster kota. Khusus di klaster kota. Dan hari ini kita bahas apa sih yang akan dilaksanakan di klaster kota dari bidang pemasaran. Kita bikin ini, ini, ini. Dari bidang SDM, kita bikin ini, ini. Khusus di kota Jayapura. Dika, kita bahas khusus di kota. Apa sih tugas kita sebagai pendengarang? Karena kita yang pendengarakan. Dari keamanan, itu Kapolri sudah buat sistem pengamanan tertutup, terbuka, Bidang 1, Bidang 2, Bidang 3, itu mereka langsung dengan Bapak Kapolda. Swedivan 3. Dan teman-teman dari Bidang 2, Bidang 2, Bidang 2, Bidang 2, Bidang 2, Bidang 2. Waktu kita tinggal 2 bulan, karena Agustus itu tim sudah datang untuk 5 cabang olahraga yang akan dipertandingkan bulan September. Itu sudah dipertandingkan bulan September Untuk lima cabang olahraga Nah ini kita jangan Kita bicara di awan-awan Tapi progresnya harus jelas Kalau pemasaran tidak ada masalah Dan saya sudah bilang kepada Sosok klaster kota Kalau hal-hal yang sudah ditangani oleh PP PON Itu tidak boleh kita ganggu Mereka yang penyelenggarakannya Mereka sudah melakukan lelan-lelan Dengan pendor-pendor Kita tidak boleh ganggu Apa sih yang kita punya tugas Yang kedua saya sudah bilang kepada Bidang dua Jangan minta-minta sebarangan Kalau itu bukan beli kita Tidak boleh Tidak boleh PP PON Seperti tadi saya dengar dari Dari TIK tadi minta Laptop Ngapain Butuh gak kita Minta HT Itu butuh gak kita Mungkin sudah di 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 Adakan oleh bidang Bidang yang lain Ingat PPK itu akan periksa kita Tidak boleh kita Tidak boleh kita lakukan Pendebolan Pembayaran Honor orang yang sama Dua kali Ini harus diingat Karena kita akan dihadapi Dengan pemeriksaan pada akhir Jangan sampai sukses emigrasi Sukses penangkapan lagi Ini tidak boleh terjadi di Kota Jayapura Khusus di Kota Jayapura Tidak ada lagi penambahan Sukses penangkapan Tapi di tempat lain Kita tahu ya Tapi kota janganlah Karena orang-orang pintar Dari kota Orang-orang cerdas Dari kota Jayapura Tadi yang menjadikan itu Pertama itu Doktor Kramudin Pasolo Dari duduk Sampai dia berdiri Iya Jadi kita harus pikirkan tinggal Aku itu sudah tiba September sudah ada Lima cabang yang Sudah dipertandingkan Socball Baseball Apalagi saya lupa Tiketnya itu Itu Dan SDM ini Sangat penting Bapak Yang terjadi di awan-awan Yang direkrut 13 itu Sekarang Bapak Hari ini Bapak Tunjukkan kepada kita Kota Jayapura Ini loh Ini loh Untuk kota Ini loh Untuk Kabupaten Jayapura Ini loh Untuk Murauke Ini loh Untuk Mimika Itu Bapak ada di Klaster Kota Jayapura Bapak tampilkan Khusus Klaster Kota Jayapura Kalau Bapak bilang Belum Belum Mungkin Vento sudah ada Data mungkin Nanti kita akan langsung Dengan vendor aja Ya Kita mau rekrut Kita takut Pak Yang sampai Vento Bola Bapak kasih dulu nama Atau bagaimana caranya Bapak bisa bikin Kalau tidak Biar LO ini Bapak dulu Murus Jangan di kota Yang tapi saya takutnya Tidak akan jalan Jangan Karena ini punya kehidupan Karena ini punya kehidupan Pertama Tempat-tempat penginapan Yang direkrut ini Harus Sama dengan hotel Bintang 3 Pak Jadi yang kita rekrut ini Mereka juga bisa Merapikan Tempat tidur Membersihkan tempat yang Dibangun Rumah susun Dan juga Ada rumah-rumah Yang dibangun Non-hotel Itu tugas mereka S.B. Contoh tadi Untuk kebersihan Ini orang-orang Yang kita Dikrut juga Orang-orang yang rajin Jangan pemalas Hanya minta Minta makan saja Dan minta uang saja Ini gak bisa Saya sudah lihat kemarin Waktu CD Meeting 2 Saya terima Kontingan dari 34 provinsi Di kota Jayapura Di lapangan Wali kota Mereka hanya duduk-duduk doang Hanya makan doang Apa kerjanya Ngapain Rekrut begitu ribuan orang Tugasnya apa Kita rekrut orang Sesuai dengan kebutuhan kita Pangpel berapa LO-nya Tim berapa LO-nya Oficial berapa LO-nya LO itu Orang-orang yang berpendekan Dan orang-orang yang cerdas Saya bikin contoh saja Orang Jawa Barat Atlet orang Beliau Barat Dia bilang Mas Tolong saya Saya mau beli Noken Papua Di mana Eh bangsa Ini bagaimana LO yang baik Mas Kita tidak bisa begitu Ini contoh Mas Bisa tolong saya Carikan satu mobil Saya mau jalan-jalan Lihat Jayapura LO-nya bentar Eh saya capek nih Kok kira saya siapa Tidak boleh Begitu Kita beramah Santu Karena LO itu Ya ini saya bilang Kalau Mungkin kota Jayapura Kita hanya rekrut LO untuk Di tiap-tiap Cabang olahraga Saja Biar kamu dari PB Kamu urus sudah Atur apa Kalau kita Saya akan hitung Berapa sih Kebutuhan LO di masing-masing Cabang olahraga Ini Bapak sekarang Bicara Secara di awan-awan Pak Mohon maaf Ini kita sudah tinggal Kita tidak Biar lagi di awan-awan Kita mau menuju Untuk September Sudah ada Lima cabang olahraga Di pertanian Jadi saya Dengan Bapak tadi Dengan Komi Karena saya ini Harus Dengan pinggir PON ini Harus sukses Itu saja Di pikiran saya Saya hari ini Diundang Bicara di Makassar Tapi saya bilang Saya tidak yang berangkat Saya fokus Untuk PON Karena Bapak Jokowi bilang Tanggal 5 Sampai 19 September ini PON harus sukses Saya tidak kemana-mana Saya beda dengan Pimpin-pimpin lain Di tanah Papua Yang meninggalkan Tugas sebagai Ketua Sub Pekupor Saya tidak Saya mau Kota Jayapura Ibu kota Provinsi Papua Ini menjadi Mukanya Indonesia Harus sukses Di kota Jayapura Saya kemarin dipanggil Orang ketua Kodi Pusat Menyampaikan Terima kasih Kepada saya Karena saya sudah Mengajar Tiga Bupati Harus sukseskan PON Kalau Kota ini Tidak sukses Ini Tolok ukurnya Ada di kota Karena kita Cabang oloraga 15 Venu 16 Cabur Dengan 22 Disiplin Itu ada di kota Paling terbanyak Ya Untuk itu Mari kita Intinya adalah Komunikasi Bukan Bipir saja Kita Mau Sukses Kita Kalau Sukses Bapak Bupati 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 Menyembuhkan Bapak Bupati Itu inti Ya Kita semua doa Supaya Bapak Bupati Bupati Bisa sehat Bisa kembali Bersama-sama Dengan kita Semua Untuk Bisa hadir Dalam Tumpukannya Untuk itu SDM ini Sangat Sangat penting Menunjang Menjenggaran Baik Di Venu Dan juga Di Cabang-cabang Melaraka Dan lain-lain Apa itu Bapak pulang Bapak bilang Badan kita Ini loh Kota Jaya Purat Dari 11 ribu Yang kita rekrut Kota Jaya Purat Sekian Terus yang berikut SDM Jangan kita rekrut Konurnya dibayar Oleh PB Saya tidak setuju Bapak Bawa di uang Kita Saya yang tanggung jawab Biar Bapak doang Rekrut Bapak doang Baya Saya tidak mau malu Itu kebetulan saya Karena kami 8 kali Sudah WTP WTP Modin Dari BPK Di Papua Tidak bisa lagi Orang kejar Kota Jaya Purat Tentang WTP itu Kecuali kami Terminasi Maka mereka Maka mereka Tidak lewat kita Maka saya Di kota ini Tertib Administrasi Tertib Aturan Dan saya Mau Kota Jaya Purat Ini sukses Karena saya Proses Terima Dana Kita Bergeseran Akhirnya Timika ikut Kabupaten Jaya Purat Ikut Merauke ikut Semua diam Karena lihat saya Lihat wali kota yang Bentak-bentak Marah-marah Sehingga ini semua jalan Kalau saya Diam Semua lagi tidur Ia bako tahan Con eso Maka kita sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi